Intro Dari dunia politik pemirsa kita beralih ke informasi lain untuk Anda. Pemirsa pembahasan rapor dan rencana detail tata ruang kota atau RDTRK yang dibahas Komisi CDPR di Kota Surabaya saat ini memasuki tahap penataan kawasan industri perdagangan, di mana dalam pembahasan rapor dan ini Komisi C memfokuskan terkait banyaknya area industri perdagangan yang mulai berdampak pada pemukiman warga. Rapor dan rencana detail tata ruang kota Surabaya terus dibahas untuk memetakan secara detail zona masing-masing kawasan. Pemetaan zona ini dituangkan dalam rapor dan rencana detail tata ruang kota yang saat ini dibahas oleh DPRD dan pemerintah kota memasuki tahap fokus area perdagangan dan jasa yang berdiri di antara pemukiman warga dan mungkin akan berdampak pada pemukiman. Ketua Komisi CDPR di Surabaya Saifudin Zuri menyatakan dalam hearing yang dilakukan dengan pemerintah kota pembahasan rapor dan RDTRK mulai menyentuh pada masalah pasal per pasal. Kota metropolis, kota yang luasannya tidak terus bertambah tetapi unian dan penduduknya ini terus bertambah. Maka di dalam pemahaman kami bahwa RDTRK ini harus representatif dari sebuah ketersediaan rumah tinggal yang nyaman dan asri. Maka tentunya zona pemukiman ini harus menjadi dominan selain apa itu sebagai jasa dan perdagangan tidak mendominasikan pada titik industri pergudangan dan perdagangan. Perdagangan bisa disimpulkan di zona-zona setiap yang ada jalan kolektornya. Rencana detail tata ruang kota tak diperbolehkan merubah dari RTRW atau rencana tata ruang kota. RTRW yang didetailkan dalam RDTRK mengaplikasikan rencana tata ruang kota secara komprehensif. Untuk itu zona pemukiman yang menjadi dominan selain sebagai jasa dan perdagangan tidak mendominasikan pada titik industri pergudangan dan perdagangan yang memungkinkan terjadi mempersempit di setiap kecamatan dari zona 1 sampai 12. Terima kasih telah menonton!